Intro Shalom jemaat yang terkasih bangkit dan bercahayalah Tentunya dalam suasana natal ini saya percaya kita boleh merasakan kasih Tuhan yang luar biasa Dan juga kita boleh merasakan penyertaan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita Saudara yang gak selam Tuhan hari ini kembali kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama Yang terambil dari Matius fasal yang pertama ayat 18 sampai 25 saya akan membacakan ayat 18 sampai dengan 23 Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf Ternyata ia mengandung dari roh kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki Dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita Saudara yang keselam Tuhan saya percaya penyertaan Tuhan dalam hidup orang percaya Bukan hanya di kehendaki tanpa adanya bukti-bukti yang nyata Tetapi Allah yang kita sembah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang hadir dalam kehidupan manusia Di tengah-tengah situasi dan keadaan yang mereka hidupi Nah saudara yang keselam Tuhan Yesus adalah hadiah terbaik bagi manusia Kenapa saudara yang keselam Tuhan dia menjadi hadiah yang terbaik Dia dikandung dengan cara yang terbaik Ayat 20 dikatakan tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu Maksudnya adalah Yusuf Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam mimpi dan berkata Yusuf anak Daud janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari roh kudus Saudara yang keselam Tuhan hadiah yang terbaik yang diberikan dalam kehidupan kita adalah Yesus Yang dikandung dari roh kudus Artinya apa? Dia dikandung dalam kedaulatan Allah bukan dalam kekuasaan manusia Dia dikandung dalam kemurnian rencana Bapak bukan rancangan manusia semata Artinya apa? Kehadiran Kristus murni rancangan Tuhan bagi kita semua Kemudian dia dilahirkan dengan jalan yang terbaik Dalam Eto Putiga dikatakan sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki Dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita Artinya apa saudara? Yesus dikandung, dilahirkan dengan jalan yang terbaik melalui seorang perawan Dalam kekudusan bukan dalam kecemaran Berarti Kristus Yesus Tuhan yang kita sembah adalah Kristus yang kudus Dan saudara yang keselam Tuhan kalau kita bisa melihat Kehadiran dia juga menguduskan orang yang percaya kepadanya Kemudian yang berikutnya adalah Yesus menjadi hadiah terbaik bagi kita Karena dia diberikan dengan tujuan yang terbaik Di dalam ayat 21 dikatakan Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka Saudara kalau kita bisa melihat disini Bahwa kehadiran Kristus sebagai hadiah yang terbaik Bukan hanya mendatangkan sukacita Bukan hanya mendatangkan sorak-sorai Bukan hanya membuat janji Tuhan tergenapi di dalam kehidupan Kristus Tetapi hal yang sangat penting adalah Bagi setiap orang yang percaya dan menerimanya Maka orang itu diselamatkan dari hukuman dosa dan kebinasaan Dalam anugerah dan kehidupan kekal Bukan dalam penghukuman kematian kekal Inilah yang sangat penting Inilah berita natal yang sesungguhnya Dimana Yesus hadir disitu ada kehidupan Dimana Yesus hadir disitu ada pengudusan Dimana Yesus hadir disitu ada kebangkitan Di dalam kehidupan kita Allah SWT itu saudara yang keselam Tuhan Percayalah kepadanya Terimalah dia sebagai hadiah yang terbaik dalam kehidupanmu Akui dia dalam segala jalanmu Selaraskan apa yang engkau inginkan dengan kehendaknya Hiduplah di dalam pertobatan Karena Yesus bukan hanya sebagai memberikan anugerah Tetapi dia mampu menyucikan dan mengampuni dosa dan pelanggaranmu Kita baca satu ayat firman Tuhan yang sangat terkenal Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya kepadanya Tidak binasa melayarkan beroleh hidup yang kekal Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia Bukan untuk menghakimi dunia Melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian Pasti tahu ayat ini ayat dimana Yaitu Yohanes 3 ayat 16 dan 17 Biarkan ayat ini terus bergema dalam kehidupan kita Dan saya percaya Yesus menjadi hadiah yang terbaik bagi kita Tuhan Yesus memberkati Mari kita berdoa Bapak di surga kiranya Tuhan Kami boleh mensyukuri segala apa yang Bapak berikan Terutama ketika dimemberikan anaknya yang tunggal Yaitu Yesus Kristus Karena melalui nyalah kami dipersekutukan kembali dalam perdamaian dengan Bapak Melalui nyalah kami boleh memperoleh hidup yang kekal Melalui nyalah kehidupan kami diubahkan dan dipulihkan Biarlah Kristus terus ada dalam kehidupan kami Sampai selama-lamanya Dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa Amin Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton